Sesef Muhammad, 21 tahun, jalani pemeriksaan di Posek Sukarame, Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga Senin sore. Pemuda yang bekerja sebagai tukang galon ini mengaku ditodong senjata api bagian dada, Minggu 1 Agustus. Pelakunya merupakan mantan calon Bupati Tasikmalaya, Cep Zamzam Ziovikar. Selain menendang motor, mantan calon Bupati termuda ini sempat menodongkan serta menembakkan senjata api ke udara. Bawa pistol. Pistolnya diapa ini? Ya, ditodongin Pak. Terus, ke arah apa? Ke saya. Ke arah kamu? Terus? Terus nendang motor Pak. Nendang motor. Terus pistanya dikemanain lagi? Ditemakin ke atas. Berapa kali? Satu kali. Sementara itu, Cep Zamzam Ziovikar menolak tuduhan menodongkan senjata api. Ia mengaku menembakkan peluru ke udara untuk hindari perkelahian dan bela diri. Pasalnya, tukang galon sempat berusaha menyerangnya. Ia tersinggung karena tukang galon berkata kasar saat papasan. Sepantanitas. Namanya di jalan lah orang. Mau keserempet. Bukan keserempet. Mungkin mau keserempet. Karena kan kita di kabupaten jalannya kecil. Mungkin dia merasa. Dia pakai motor, saya pakai mobil. Terus bahasa-bahasa kotor. Dari dia? Dari dia. Sepantanitas. Saya keluar. Saya keluar. Saya keluar dari mobil. Dia musuh. Dia dulu yang balik. Balik. Saya merasa ini ada ancaman. Takut. Terjadi sesuatu ke saya. Makanya saya berusaha melindungi diri saya. Sesuai dengan prosedur. Itu pun tidak ada. Itu pun ke udara. Tidak ada ke penodongan. Enggak. Karena saya pun merasa. Yaudah lah. Biar dia tahu. Kalau berurusan waktu itu. Itu berarti akan ada korban. Makanya saya itu. Saya itu-itu ngerem. Dan setengah menit lah. 30 detik saya langsung pergi lagi. Tidak ada. Berarti tidak ada penodongan. Tidak ada. Peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu Petang, 1 Agustus, diakui posek Sukarame. Keduanya berselisih gara-gara hal sepele. Serempetan kendaraan saat papasan di jalan yang menikung. Mantan calon bupati tersinggung karena tukang galon berkata kasar. Sesep tidak terima motor yang dikendarainya nyaris diserempet mobil Cep Jam Jam Julfiqar. Memang membenarkan bahwa kemarin itu setengah 6 sore telah terjadi kendaraan sepeda motor dengan kendaraan terdampak. Bukan kecelakaan namun itu terserempet saja. Hanya dari pihak mobil, menurut informasi dari masyarakat dan hasil pemeriksaan para saksi, ternyata dari pihak mobil ini keluar dari mobil sambil menodongkan senjata dan meletuskan senjata sebanyak satu kali. Kepolisian sudah memeriksa kedua belah pihak yang berselisih. Senjata api dan peluru karet milik mantan calon bupati Tasikmalaya sudah diamankan sebagai barang bukti. Kasus ini tengah diupayakan melalui jalur islah, karena keduanya bertetangga desa. Selanjutnya, kasus itu berakhir dengan islah. Sesep Muhammad Arya Santana, 21 tahun, mencabut laporannya dari Polsek Sukarame. Mantan calon bupati Tasikmalaya, Cep Jam Jam Julfiqar Nur pun terbebas dari tuntutan apapun. Keduanya sepakat untuk berdamai atau islah. Sampai jumpa di video selanjutnya.